Halo semuanya, hari ini saya ingin berbicara ya mengenai kekhawatiran, ketakutan, atau kecemasan. Itu adalah hal-hal yang seringkali kita alami, tapi sebagai orang Kristen atau sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, seringkali kita ingin menutupi hal-hal tersebut ya, menganggap kalau sudah percaya Tuhan atau sudah Kristen ya dalam tanda kutip, dianggap bahwa kita tidak boleh merasa takut, kita tidak boleh merasa cemas, kita tidak boleh merasa khawatir. Yang jelas kita sering berpikir, wah kalau misalnya kita memang sudah mengikut Yesus, wah jangan sampai kita terlihat lemah, atau bahkan mengakui kalau kita lemah. Padahal kalau dilihat di Alkitab, di dalam kisah penyalipan, itu adalah salah satu inti ya dari isi Alkitab, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dalam rupa manusia, dia disitu terlihat beberapa kali jatuh, beberapa kali dia disiksa ya, dipukulin, dan memang terlihat sebagai sosok yang, mungkin bisa dibilang sosok yang lemah saat itu. Dan Alkitab pun menulis ketil, dari penyiksaan dia dihina sampai akhirnya Tuhan Yesus itu disalib. Bahkan sebelumnya juga pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani itu terlihat tilas, digambarkan juga di Alkitab. Tentunya Alkitab menuliskan hal-hal ini ada tujuannya ya, ada suatu tujuan pastinya. Meskipun kita tahu Tuhan sangat maha kuasa, sangat kuat, tapi disitu juga di sisi lain digambarkan sisi Tuhan sebagai manusia, dimana dia mau tidak mau atau harus, atau bahkan mungkin itu adalah sesuatu yang wajar ya, terlihat lemah di momen-momen yang tadi sudah disebutkan. Ini sepertinya ingin menunjukkan bahwa Tuhan tidak malu-malu ya, menampilkan sisi dirinya yang kelihatan rapuh sebagai manusia, atau kelihatan lemah. Ini adalah sesuatu yang tidak ditutup-tutupi, dan Alkitab dengan jujur menuliskannya. Kenapa sih Tuhan ingin menunjukkan hal seperti itu gitu ya, hal yang sangat manusiawi? Tentunya ini juga sebagai pengingat kepada kita bahwa ketika Tuhan sudah mau menunjukkan sisi lemah sebagai manusia, atau sisi saat tidak berdaya sebagai manusia, kita pun juga dianggap tidak usah malu-malu ketika kita mengakui bahwa kita memiliki kelemahan, kita bersedih, kita kecewa, kita marah, kita berada dalam kecemasan, tidak usah malu-malu mengakuinya di hadapan Tuhan, karena dia pun pernah berada dalam posisi yang tidak enak. Gampangnya ini bisa kita, ya bisa kita lihat dari sisi misalnya kita bercerita ke seorang teman, saat kita mengalami kesulitan, ya anggap saja misalnya kesulitan kita dalam hal keuangan, dan teman kita itu pernah mengalami kesulitan yang sama dalam hal keuangan, pasti dia akan lebih paham dengan apa yang kita ceritakan. Begitu juga sebaliknya ya, saat kita ada teman yang curhat atau cerita ke kita tentang masalah keuangan, dan kita pernah mengalami hal tersebut atau di posisi itu, pasti kita juga akan lebih mudah untuk paham. Begitu juga dengan kita ya, ketika kita menceritakan kekecewaan, kelemahan kita, ketidakberdayaan kita, tentunya Tuhan kita yang kita percaya, Tuhan Yesus juga adalah figur atau sosok yang sangat paham dengan hal ini, karena dia juga pernah mengalami hal-hal yang nggak enak, pernah mengalami dalam posisi-posisi yang di bawah, yang dihina, yang dalam posisi nggak enak, dalam posisi dia diremehkan orang, ya bahkan mungkin ada kecemasan-kecemasan ya saat berada di Taman Getsemani dan lain-lainnya. Kita bisa ya, bercerita tentang hal-hal yang nggak enak yang kita alamin dengan jujur. Kenapa saya katakan jujur? Ya meskipun kita bilang kita percaya Tuhan, tapi memang tidak menutup kemungkinan sebagai manusia, kita tetap bisa jatuh dalam kekhawatiran-kekhawatiran. Mungkin di dalam hidup kita, di depan orang-orang, kita bisa ya tutup-tutupin, kita merasa, ah gengsi lah kalau cerita-cerita, kalau kita sedang dalam kondisi yang tidak baik. Tetapi di hadapan Tuhan, kita sangat boleh dan diperbolehkan untuk jujur dengan perasaan yang kita alami. Jadi teman-teman, saat ini siapapun yang mendengarkan atau melihat video ini, kalian boleh dan sangat boleh untuk jujur kepada Tuhan tentang hal-hal nggak enak yang kalian alamin ya. Dan tentunya, Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah yang sangat mengerti dengan kekecewaan atau kekhawatiran dan kecemasan yang sedang kita alami saat ini. Dan pastinya, dia juga akan bersama dengan kita selain mendengarkan, akan memberikan jalan yang terbaik pada saatnya nanti. Jadi, tetaplah jujur di hadapan Tuhan, tidak perlu ada sesuatu yang teman-teman tutup-tutupin. Oke, sekian saja untuk kali ini. Semoga ini hal yang bisa kalian ambil, bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, di-like, dan di-comment videonya. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.